Kalau kita bicara zakat, yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki Itu bapaknya memberi nama muzaki ini apa? Supaya bayar zakat Namanya muzaki gak pernah zakat Itu bisa diartikan muzaki Orang yang mengeluarkan zakat bisa diartikan orang yang bersih hatinya Amin Allahumma Orang yang menerima zakat Namanya mustahik Fakir, miskin, visabilillah, musafir Nah ini namanya mustahik Mustahik Orang yang berhak menerima Namanya mustahik Mustahik yang lapan itu namanya asnaf Lapan orang ini Fakir, miskin, amil, visabilillah, ghorim, musafir, buddha Ini namanya asnaf Dari fakir, miskin, amil, visabilillah, iknusabil, mu'alab, ambasahaya Orang yang berhutang Lapan ini namanya asnaf Asnaf lapan bagian Ini berhak menerima seperlapan Kalau dalam zakat Nah, siapa sekalian Nilakan wilayah Allah SWT Sekarang dalam kepanitiaan kurban Panitia dapat bagian Dapat, kenapa? Karena panitia itu Yang mengurus Yang membeli Yang menjaga Siapa sekalian nilakan wilayah Allah SWT Malah, panitia dapat bagian dua kantong Ataupun tiga kantong Itu masih wajar Tapi kalau panitia dapat sepuluh kantong Itu kurang aja Oh, kantongnya aja Cuma kantongnya dua, kantong kosong Gak apa-apa Tapi kantongnya ada isinya Ada telurnya Ada hatinya Ada tulangnya Ada ini Sepuluh kantong berisi semua Ini kurang aja Kenapa? Ini bukan amil Tapi ngambilin Jadi panitia kurban Dapat sepantasnya Dapat sewajarnya Kalau korbannya sampai sepuluh ekor Ya mungkin dapat banyak Wajar Ini cuma Kambing dua Kurus-kurus ini Jadi panitia kurban Ya itu dapat bagian Dari mana bagian itu? Karena dia melupakan waktu Tenaga Itu Yang pakai golok besar itu Wah itu butuh tenaga itu Nah itulah penghargaan Daripada jamaah Makanya bapak-bapak Kalau kepingin Apa namanya itu Bagi semua Sembeli sendiri Kleti sendiri Tapi kalau gak mampu Alhamdulillah Majid kita RT kita Sudah membentuk Yaitu apa? Panitia Kita ikhlaskan Kita serahkan Panitia Ini Dapat penghargaan Dauian lebih Sekian itu sebagai penghargaan Gak anggap apa-apa Hanya Masih dalam koridor Sepantas Nah gitu Pak Aji Jadi jangan ragu Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Beliau menjelaskan Seandainya kita puasa sunnah Saya tidak ngomong puasaan Dawud ya Pokoknya puasa sunnah Ada Dawud Ada Anu Ada Anu Ada Anu Seandainya kita puasa sunnah Ini penjelasan Imam Al-Ghazali Kita dapat undangan Kita disuguin makan Kata Imam Al-Ghazali Membahagiakan orang itu hukumnya sunnah Membahagiakan orang itu hukumnya sunnah Kita diundang Kita ini puasa Dawud ini Kita puasa Senin atau Kamis Ya Bukan matjib Pokoknya puasa sunnah Kita diundang Ya siapa gitu Orang tadi itu memuliakan Nyembleh ayam Ya Nyembleh pitik Nyembleh entrok Bebek Angsa Sebagai penghormatan Nyuguin makan kepada kita Kata Imam Al-Ghazali Membahagiakan orang itu sunnah Maksudnya bagaimana Puasa sunnah tadi itu Dibatalkan Membahagiakan orang yang Tadi Mengundang tadi itu Makannya jangan kenyang-kenyang Makannya hanya sekedarnya saja Pak Anji Wih nih Mentang-mentang disemblehkan pitik Pak Anji pitik jago ayam jago Nambah 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 Hanya sekedarnya saja Makan satu centong Kemudian kemudian ambil pahannya Ambil suiwinya Supaya orang yang mengundang itu senang Coba kita jauh-jauh disemblehkan pitik Ngomongi poso Apana gelo Gelo Wah Gelo itu Kecewa Ini sudah jauh-jauh Saya unang Saya sebelekan ayam Saya Saya masakin Eh puasa Kecewa saya Ya kan gitu Membahagiakan orang itu sunan Bagaimana Ini otak ibu-ibu ini Otak ibu-ibu ini bungkus ini Aduh Aduh Inilah ibu-ibu Udah makan Kenyang Nambah Bungkus Kalau bapak-bapak enggak Yang penting rokok Sama kopi Cukup Jadi ibu-ibu Batalkan Ketika puasa sunah Bukan wajib Batalkan ya bu Batalkan Makan sekedarnya saja Kemudian teruskan puasanya Insya Allah Dua-duanya dapat pahala Amin Allah Amin Jadi boleh Inilah hadiahnya bu Boleh Jadi sekali lagi Boleh Kata Imam Al-Ghazali Jadi Membahagiakan orang itu Lebih Inilah Imam Al-Ghazali Ya Da'wah itu Dengan hikmah Ya Da'wah itu Dengan hikmah Bukannya Puasa disukuin Enggak boleh Uang puasa Enggak boleh Dibatalin Nah Ini enggak hikmah Boleh Tapi hanya sekedarnya Jangan berlebih Seperti bapak-bapak Ibu-ibu Sana ke gunung Sana Makanan habis Minuman habis Ada itu Ada itu bu Makanan yang paling enak itu Tapi haram Boleh Kita makan itu Boleh Hanya sekedarnya Hanya sekedarnya saja Enggak boleh berlebih Pulang Enggak boleh ketagian Mentang-mentang Enak hanya ketagian Goput lagi Enggak boleh Terima kasih kerana menonton